Pekan baru kota bertuah, bertuah semboyan sudah ternama Giliran saya tibalah sudah, saya buka dengan bismillah Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat pecinta dakwah yang berbahagia Ada pun judul pidato saya pada kali ini, hari kiamat Salah satu dari rukun iman yang enam, mengajarkan kepada kita akan adanya hari akhir Saat dimana bumi ini hancur, sehancur-hancurnya Bumi gempah, gunung meletus, air laut tumpah ke darat Angin topan bertiup, halilintar menyambar Planet-planet bertabrakan, lalu semua yang namanya hidup mati Itulah yang disebut, the last day of the world Semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan Kemudian dibangkitkan di padang masyar, subhanallah Saat bangkit dari kuber itu nanti, muka kita sudah berubah Disesuai dengan amalan kita masing-masing Ada yang bangkit dari kuber itu nanti, gagah sekali Kakinya masih kaki manusia, tangannya masih tahan manusia, badannya masih badan manusia, tapi mukanya harimau Kenapa? Karena sewaktu di dunia, amalannya amalan harimau Apa amalan harimau itu? Tidak pernah merasa salah, selalu yang merasa benar Coba lihat, di hutan mana saja, pasti rajanya harimau Betul? Padahal, hutan tidak pernah mengadakan pemilu Tetapi, harimau tidak peduli, mau hutan mengadakan pemilu atau tidak Saya rajanya Setelah harimau jadi raja, bukan melindungi rakyat Malah makan rakyatnya sendiri Ada lagi, kakinya masih kaki manusia, badannya masih badan manusia, tapi mukanya muka tikus Kenapa? Karena sewaktu di dunia, amalannya amalan tikus Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti bareng disimpan baik-baik Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digeragoti tikus Beras rakyat disimpan baik-baik di bank, digeragoti oleh tikus Tikus sekarang pegedasi Kita lihat saja besok, koruptor-koruptor, mukanya muka tikus Kemudian ada lagi, tangannya masih tangan manusia, badannya masih badan manusia, tapi mukanya muka monyet Kenapa? Karena sewaktu di dunia, amalannya amalan monyet Apa amalan monyet itu? Serakah Kapan pemerhatan rakyat bisa tercapai? Jika monyet-monyet masih bergentayangan di republik ini Tamak, serakah, rakus Mukanya, muka monyet Dewanjur yang saya hormati Hadirin hadirat pemirsa TVRI yang diramati Allah Kita tahu sesudah hidup ada mati Sesudah dunia ada akhirat Untuk itu harus ada rem dalam kehidupan ini Ya pak, saya kepengen kaya Tapi kalau makan uang renten Nanti dia akhirat bagaimana Ya pak, saya kepengen naik jabatan Tapi, acak-acak konstitusi Buka pertengakan tuyul Nanti dia akhirat bagaimana Untuk itu harus ada rem dalam kehidupan ini Dewanjur yang saya hormati Hadirin hadirat yang saya cintai Soal kiamat Kapan sih kiamat itu? Kalau soal kapannya? Itu sih hak prerogatif Allah Tapi, kita bisa melihat dengan pertanda zaman Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Inna min asrati sa'ah Sesungguhnya Di antara tanda-tanda datangnya kiamat Ayurfa'al ilmu Ilmu diangkar oleh Allah Bagaimana Allah mengangkat ilmu? Mematikan para ulama Mati apanya? Bisa mati jasadnya Bisa pula mati hatinya Kalau jasadnya yang mati Inna lillahi wa inna ilahi roh Sering kita lihat Bupati meninggal Hari ini wafat Besok sudah ada penggantinya Kalau gubernur mati Belum mati sudah banyak yang ngantri Tapi, kalau kiai wafat Ulama meninggal Lima, sepuluh Bahkan dua puluh tahun yang akan datang nanti Belum tentu agak penggantinya Betul? Dewan juru yang saya hormati Hadir yang hadirat yang diramati Allah Mungkin Barangkali ini sajalah yang dapat saya sampaikan Walaupun agaknya singkat Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Sebelum saya kiri pidato saya ini Izinkanlah saya Memberikan sebuah kenang-kenangan Dari rumah Michael Omba Lomba di tajari TVRI Kalah dan menang Alhamdulillah Yang penting bisa tampil di TV Wallahu iddi nasratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati